Saya, kalau saya bilang gelisah kok berlebihan ya Di dalam kondisi Eropi kok mencari pemimpin di negeri ini Ya sekarang baru musim nih, mencari calon-calon pemimpin karena akan menuju bilpres ya Saya kok berpikir, kenapa enggak calon pemimpin itu karena kita orang film Kita berada di lingkungan yang musuh film Kita masyarakat film Kita masyarakat film Saya berharap mudah-mudahan salah satu pemimpin itu adalah orang yang sangat berdiri dan konsen terhadap kemajuan perfilaman Indonesia Setuju? Benar Karena kita orang film, hidup kita di film dan hari ini kehidupan pranata sosial kita banyak digirim oleh film dengan berbagai bentuknya ya Dari sejak di handphone sampai di bias kosong macam-macam lah ya Nah itu bagaimana kita punya pemimpin yang sadar bahwa film ini adalah peranata sosial yang mampu membentuk pembangunan Jadi kalau anda terus calon-calon pemimpin yang kira-kira peduli film? Enggak ada, dari nama-nama yang saya lihat ya Peduli secara nyata langsung Dan memberikan hasil langsung sih Saya tidak melihatnya ada di antara mereka Karena selama ini paling tidak rezim yang sekarang ini kan saya termasuk yang sering mengkritik bahwa sesungguhnya pemerintah tidak sangat hadir itu di dalam pembinaan perfilman kita yang sesuai arah dan tujuannya yang diamanakan konstitusi Sehingga sekarang mumpung sedang musim nyari pemimpin Anda kan berandai-andai kalau bisa mendapatkan pemimpin yang peduli film dong Itu ya gara-gara ya Kita analisa aja dari nama-nama calon presiden, calon pemimpin lah ya Calon pemimpin lain atau calon presiden atau bernur atau apa Sekarang sulit sekali menemukan nama yang betul-betul sudah memberikan kerja nyata, tindakan nyata terhadap pemajuan perfilman Saya cuma melihat ada satu nama Ya sehingga kan gini selama ini kira-kira ada nggak ya orang yang memiliki kapasitas untuk jadi pemimpin yang sekarang tentu calon pemimpin Yang kita berharap nanti berdiri pada film gitu kan Nah tentu itu membacanya adalah dari jejak rekam Jejak rekam itu penting Orang yang punya kapasitas, punya moralitas, dan kemudian ditambah punya elektronitas kan gitu Yang peduli pada film sehingga kita masukkan dia di dalam radar calon pemimpin menuju belpres gitu kan Siapa menurutkan? Saya cuma punya satu nama Karena berdasarkan Iya lah, berdasarkan jejak rekam tadi kan Jadi saya sudah membandingkan dari beberapa nama Saya tetap sulit untuk menghilangkan nama ini Muhajir Effendi Iya Muhajir Effendi itu Yang saya tahu dia itu mento PMK Sekala Pembangunan manusia Apa? PMK atau apa? Kebudayaan Kebudayaan Manusia dan kebudayaan Nah sekarang Tetapi sebelumnya Beliau kan orang yang juga pernah membawahi kemendikbud Kemendikbud ya Sesudah anis kalau masalah Iya sesudah anis Di saat beliau menjabat sebagai menteri kebudayaan Pendidikan dan kebudayaan Itu share film Indonesia itu cuma 16% Tetapi di saat dia meninggalkan jabatan itu Share film Indonesia itu menjadi 50 sekian persen Apakah selama dia menjabat sebagai pembendikbud Dia memang punya jejak rekan peduli Sangat peduli Sangat peduli Dia menjadi penonton film yang mengikuti film-film Indonesia Dia selalu mendorong orang untuk menonton film Indonesia Dan kadang-kadang seringkali beliau memprakarsai Untuk menghibur orang untuk menonton bareng film Indonesia Ya waktu peringatan dari film zaman dia Tahun 2014 itu Waktu kita ikut ya Kita selenggarakan dari film itu Dia nenek kamera ya Dia nenek kamera Terus Bagi-bagi laptop Bagi-bagi laptop Dan satu hal Jangan lupa Bahwa Yang mendukung sepenuhnya Orang film menjadi pahlawan nasional Itu waktu beliau menjadi menteri Ismarismahir Kalau beliau tidak memberikan dukungan Tidak mungkin itu bisa berjalan dan terwujud Dan yang menarik lagi Ya di dunia ini Pahlawan nasional Dari film Itu kayaknya cuma dari Indonesia Terus saya ingat juga itu Mewajir Effendi juga Yang berpindato pada 100 tahun Membagi sensor film Itu hadir Dan memang dia Memperlihatkan Satu kepedulian yang Lebih khusus lah ya Pada film Dan berbagai kegiatan lainnya Sampai sekarang pun Saya lihat Misalnya dia kemarin Menyediakan apa ini Billboard Di depan kantornya Di depan kantornya Beberapa yang bisa dijangkau Diperintahkan Diperintahkan Videotron dipergunakan Untuk publikasi promosi film Indonesia Terus kemarin Saksional juga Nah ketika ada Produser baru Yang filmnya Terhambat Gredar di Biasco Ketika Ya ketika Mengadu kepada Mewajir Dia langsung Terutakan Pembe Mengkoordinir Ya Pihak-pihak Keterkain Perpasaan lah ya Untuk Kalau misalnya Hari ini kan Ada pertemuan Untuk membahas Bagaimana Supaya Biasco Berkeadilan Di dalam Memadukan Film Tetapi Kalau kita bicara Mewajir FND Dia gak cuma Peduli terhadap Bukum Terhadap Kebedaan Di dalamnya Ada film Ada tari Dan lain-lain Ada tradisi Dan kemudian Bahwa Mewajir FND Ini adalah pekerja Yang Down to earth Yang betul-betul Apa ya Santur Agamanya kuat Kemudian pendidikan Dia pernah jadi rektor Di UMH Malam Artinya Secara Intelektual pendidikan Mumpuni Kemudian Dari secara Sikap Pola pikir Pola tindak Pola laku Nyata Di dalam kerjanya Kemudian Bahwa Beliau juga Seringkali Menjadi Pelaksana tugas Menteri Yang menterinya Karena satu dan Oh iya Kemarin jadi Menteri Alahraga Artinya Artinya Bahwa Pemerintah Dalam hal ini Memberikan tugas-tugas Kepada Bu Yau Karena dianggap Beliau itu Mumpuni Jadi Saya pikir Bahwa Mewajir FND Cocok Untuk Kita Berikan Aspirasi Kita suara Calon pemimpin Di mana dapat Tempatnya Cuma kan gini Demokrasi itu Kan Tidak memilih Yang terbaik Tetapi memilih Suara yang terbanyak Sehingga Yang terbaik Kadang-kadang Tersingkir Karena suaranya Tidak banyak Disebut Elektabilitas Elektabilitas ini Kadang-kadang Membutuhkan Satu Satu Tindakan Atau Karakter Yang Populer Wajir FND Ini kan Orang yang Justru Tadi Tenang Kalah Sehingga Dengan bahasa Itunya Tidak progresif Sehingga Dia tidak memiliki Elektabilitas Untuk jadi calon Pemimpin Meskipun Tadi referensi Anda Tapi Anda Jangan lupa Anda jangan lupa Bahwa Pemimpin itu Perlu penyihit Nah itulah Tempatnya beliau Iya Benar Itulah tempatnya beliau Jadi misalnya Gini Misalnya Indonesia sekarang Sedang berada Dalam polarisasi Yang kajam Yang kemudian Disebut Kanan Dengan kiri Atau Agama Dengan nasionalisme Atau Apalah Namanya Kenapanan Dengan perubahan Nah Ini Memang Yang dibutuhkan Beneran Yang dibutuhkan Itu adalah Bagaimana Sosok Yang mampu Berada Dalam keseimbangan Seperti kita Punya pengalaman Dulu Ketika Konflik Departemen Penerangan Karena Kaitannya Dalam film Terjadi Polarisasi Antara pendukung BMD Dengan Siapa waktu itu Rosian Anwar Itu siapa Maka yang Kemudian menjadi Menteri penerangan Dan akhirnya Sangat ikonik Orang menjadi Penyimbang Meskipun Mungkin tidak Sangat Nah Itu menarik Karena Mewajir FND ini Meskipun Elektabilitasnya Tidak ada Sebetulah Begitulah Dia juga Kalau tidak salah Dia pimpinan Salah satu Dari unsur Pimpinan 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 Sejak rekamnya Juga menjadi Mentor Dengan Meliok-liok Bisa Bertahan Di Rezim Yang kayak Sekarang ini Dan tidak Cuma hanya Pertahan Kadang-kadang Diberikan Beban-beban Tugas Baru Artinya Kan Kepercayaan Pemerintah Terhadap Seorang Mewajir Itu cukup Mepuni Kalau Mandia Itu tadi Elektabilitas Yang tidak ada Karena Memang Dia bukan Pimpinan Yang Progresif Yang Fokal Yang Progresif Nah Ini Bagus Saja Anda Mengusulkan Atau Masukkan Radar Mewajir FND Sebagai Calon Pimpinan Apapun Nanti Jadi calon Presiden Tak Jadi calon Magal Presiden Tak Jadi Mengko Tak Jadi apa Intinya Kan Anda Ingin Mengatakan Bahwa Supaya Adalah Unsur Pimpinan Kedepan Ini Yang Peduli Pada Film Bukan Kebudayaan Film Sebagai Aset Menuju Pada Peradaban Dan Anda Menemukan Sosok Berdasarkan Sejarah Rekam Itu Yang Peduli Pada Film Kan Menjadi Penonton Atau Menjadi Orang Yang Tertidur Tiba-tiba Kita Kaget Lahir Pemimpin Pemimpin Baru Yang Kita Sendiri Tidak Memberikan Hak Politik Kita Adi Bersama Saya Ingin Mengajak Anda Lewat Cinema Sosok Masyarakat Film Ini Selain Kita Berbincang Tentang Film Dalam Masa Rio Rendah Ini Menuju Pilpres 2024 Kita Juga Dikit-dikit Ikut Bicara Tentang Calon-calon Pemimpin Sekaligus Menuju Pilpres 2024 Karena Tidak Terpisahkan Kehidupan Kita Sebagai Orang Film Sebagai Warga Negara Sebagai Warga Masyarakat Tidak Bisa Terlepas Dari Masalah Dinamika Politik Yang Tergulir Di Sekitar Kita Kita Akan Jumpa Lagi Dalam Perbincangan Yang Nge-rempet Nge-rempet Politik